Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Qasim berkata, Ketika aku mulai berbagi mimpiku, aku hanya menaruh harapan dan kepercayaan kepada Allah SWT. Aku memiliki keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang dapat membantuku dan mengubah mimpiku menjadi kenyataan. Sebelum aku membagikan mimpiku, aku belum pernah mendengar atau membaca hadits apapun tentang Al-Mahdi, dan kemudian orang-orang memberitahuku bahwa mimpimu itu seperti tugas Al-Mahdi. Aku menghormati Mahdi, alaihi salam, tapi, menurutku, mimpiku tidak ada kaitannya dengan Al-Mahdi. Aku tidak pernah melihatnya dalam mimpiku. Aku hanya berbagi mimpiku, karena diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi terakhir Muhammad SAW. Aku tidak pernah diperlihatkan siapa Mahdi itu dan aku bukan Mahdi, aku juga tidak ingin menjadi Mahdi, karena Allah SWT dan Nabi terakhir Muhammad SAW sudah cukup bagiku. Dan aku tidak membutuhkan siapa-siapa lagi untuk berhasil. Aku sama seperti orang biasa lainnya, manusia sederhana. Dan aku berharap dan percaya hanya kepada Allah SWT. Rahmat dan pertolongan Allah SWT tidak hanya untuk Mahdi. Aku harap kalian mengerti. Aku selalu menyangkal bahwa aku adalah Mahdi. Dan aku benar-benar tidak ingin menjadi Mahdi. Mahdi tidak bisa mengubah mimpiku menjadi kenyataan, hanya ada satu yang maha kuasa yang bisa melakukan semua ini. Dan aku hanya berharap dan beriman kepada Allah SWT. Pertolongan dan rahmat Allah SWT adalah untuk semua makhluk, bukan hanya untuk Mahdi. Aku 100% orang biasa yang sederhana dan tidak lebih dari ini. Aku hanya mencoba menyebarkan mimpiku, tidak ada yang lain. Aku tidak akan membuat klaim lain dan tidak akan pernah melakukannya. Aku harap semuanya jelas sekarang. Jazakumulahu khair. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.